Semenjak ramai diberitakan di media sosial, seorang pengemudi ojek di stasiun Palmerah Jakarta Pusat, Kustiarno Soleh atau biasa dipanggil Pak Soleh, banyak dicari orang. Cerita tentang tukang ojek dengan tarif seikhlasnya ini ditulis dan diunggah ke Facebook oleh Dewi Rahmayani. Beragam respon pun mampir ke halaman Facebook Dewi. Cerita menginspirasi ini pun akhirnya menular ke berbagai media sosial lainnya. Kini hampir tiap menit, telepon genggam milik kakek sembilan cucu ini berdering. Baik panggilan dari calon pelanggan ataupun para wartawan yang mencarinya. Yang lainnya kan banyak orang aja gitu. Tiap titik, jadi apel itu bunyi terus ya. Jadi kantongnya saya matiin aja udah pusing-pusing. Kenapa ya? Ganggu perjalanan saya. Dengerin hape, gabut hape. Nanti ada motor ngelontong napa saya, abis juga. 15 tahun sudah profesi sebagai penarik ojek ia jalani. Meski usianya tak lagi muda, ia tak pernah menyerah dan mengeluh menjalaninya. Pendapatan berapapun tetap ia syukuri. Pendapatan 60 ribu. Sampai di rumah ya paling tinggal 20-30. Ya udah nggak bisa berangkat lagi. Kadang-kadang kan besok mau berangkat lagi. Semangat tak ingin bergantung pada orang lain tetap tertanam di benak soleh. Meski anak-anaknya sempat melarang ayahnya bekerja. Sering, sering. Mau ke rumah saya, kakak saya, adik-adik saya juga. Maunya begitu, bapak udah diam aja di rumah. Bekerja dengan ikhlas, mandiri dan penuh syukur. Menjadi dorongan utama soleh dalam menjalani hari-hari senjanya. Farabi Ferdiansyah, Budira Harjo melaporkan untuk NET. Ya, dan untuk mengenal lebih dekat pengojek yang menerapkan tarif seikhlasnya ini. Siang hari ini kita sudah bersama dengan sang pengojek yaitu Babe Soleh. Panggilan akrabnya ya. Panggilan akrab di pangkalan ya, Fikyana. Dan juga ada Mbak Dewi Rahmayani. Ini merupakan yang menyebarkan informasinya pertama kali melalui laman Facebook. Dan sekaligus dia adalah produser program Indonesia Bagus dan Lentera Indonesia Dine. Jadi sudah akrab dengan kita. Sudah akrab dengan kita. Selamat siang Mbak Dewi dan juga Babe Soleh. Aku langsung aja nih ke Babe nih, Babe. Babe kan usianya sudah 65 tahun ya, Babe. Betul. Ini katanya kalau ngojek dari sawangan ke Palmerah. Kan sawangan ke Palmerah itu jauh, Babe. Kenapa nggak ngojek dekat-dekat sawangan aja gitu, dekat rumah? Ya, karena lingkungan saya kan bukan di situ, di sawangan. Saya di Palmerah itu. Silahkan itu rahan saya. Jadi masalah rahan murid saya tinggal. Jadi istilah Pak untuk mencari makan ya, harus tegur lah di situ kita. Jadi Babe memang lebih akrab dengan lingkungan di daerah Palmerah pejombongan situ. Sawannya di situ ya, Babe. Sawannya di situ, ya. Tapi kalau Babe sendiri sebenarnya kalau narik gitu ya, biasanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih, Babe? Kalau masih muda ya, dari pagi sampai sore. Jam 8 udah di rumah tidur. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya, mungkin ya jam 6 berangkat sampai di Palmerah. Pertama jam 7 pulang jam 1 siang. Oh, oke. Ini apakah karena postingan yang di-upload oleh Mbak Dewi sekarang Mbak Be jadi kebanjiran order gitu, Babe? Betul. Sehari biasanya waktu sebelum di-posting itu berapa penumpang yang Mbak Be angkut? Saya paling banyak itu, apa tenaga saya kan kurang kuat. Jadi nggak positif kuat lah istilah. Saya paling banyak 4. 4 kali. Setelah di-posting dan setelah ramai berapa, Babe? Alhamdulillah. Berapa, Babe? Bisa, itu ya bisa kalau dipaksain ya, mungkin bisa 10 kali sampai nggak kuat tenaga. Oke, rame berarti ya setiap hari ya. Tapi capek juga kalau dipaksain jauh-jauh jaraknya ya. Tapi kan Mbak Be ini salah satu yang menerapkan tarif seikhlasnya gitu ya. Kenapa sih Mbak Be kemudian memutuskan untuk menerapkan tarif seikhlasnya gitu? Ya begini, saya pikir kan tarif seikhlasnya itu ya, Ya saya mikir kayak bapak-bapak ibu-ibu kan uangnya udah terbatas. Saya hanya kepikiran, wani uangnya buat naik ini lagi, naik ini lagi. Ya saya hanya bisa, ya seikhlasnya aja ibu mau bayar bapak, terserah saya terima dengan baik gitu aja. Nah kisah Pak Soleh ini kan terungkap ke media dan banyak yang tahu ini karena berita yang di-upload oleh Mbak Dewi ya Mbak Dewi ya. Nah awal ceritanya gimana sih Mbak sampai Mbak akhirnya saya baca posting, saya termasuknya membaca postingannya sampai menaruh atau mencatat. Saya ikut nge-repat juga waktu itu. Nge-repat dan aku ikut mencatat nomor teleponnya juga. Udah dipasang oleh Mbak Dewi disitu. Awal ceritanya gimana sih Mbak? Jadi kan kalau ke kantor emang setiap hari lewatnya stasiun Pemerah kan? Jadi stasiun Pemerah itu kalau kita turun tangga, di bawah tangga penyeberangan itu pasti kan banyak tuh di bawah bapak-bapak ojek yang nyondorin helm. Biasanya saya langsung babelas aja janjian dengan ojek online yang udah janjiani. Katanya sempat membatalkan ojek online yang sudah pesan ya Mbak? Tapi di hari itu sebelah kiri yang nengok ada Pak Soleh. Terus ngeliat Pak Soleh tuh yang aura mukanya tuh aura muka baik banget kan. Terus sambil jalan aduh mau naik ojek bapak itu. Tapi udah janjian sama ojek online. Batalin juga saya gak enak kan. Tapi sambil jalan tuh sambil nengok. Sambil jalan sambil nengok. Akhirnya yaudahlah tak batalin terus langsung balik badan langsung nyamperin si bapak. Dan di lelahnya waktu itu gak nawar. Maksudnya Pak Soleh gak nyebut harga saya juga gak nanya. Biasanya kan kalau kita naik ojek konfensional itu pasti tawar menawar kan. Ini sama sekali gak main naik main jalan aja. Tumin-tuminan juga. Terus ya kemudian membuka obrolan waktu itu siapa Mbak Dewi? Lupa juga ya Pak. Pokoknya Toto sambil jalan udah ngobrol aja. Toto udah nyampe aja. Pas nyebutin harganya gitu gimana Mbak Dewi? Akhirnya Pak Soleh bilang seikhlasnya itu? Awalnya gak mau nyebutin harga. Oh gak nyebutin harga malah? Saya mah biasanya seikhlasnya penumpang. Bingung kan gitu ya. Pas soalnya seikhlasnya penumpang itu berapa? Seikhlasnya aja ya berapa? Setelah didesak baru mau nyebut. Dan nyebutnya pun kalau 20 ribu kemahalan gak neng? 20 ribu kemahalan. Biasanya kan orang-orang pada buka harga 50 ribu, 40 ribu. Ini udah 20 ribu lah murah kemahalan lagi kan. Itu yang bikin nyess banget. Tapi akhirnya sampai Mbak Dewi mengupload atau menuliskan berbagai cerita di Facebook tuh kenapa Mbak? Ya yang pasti karena sosok Pas Soleh ini unik ya. Maksudnya di Belantara Jakarta, sebetulnya saya ini sering banget naik ojek. Dari dulu emang emang naik ojek. Gak pernah nemu tuh yang kayak pas sekolah baru sekali ini aja. Nemu ada Bapak Ojek yang seikhlasnya ameng. Dan tadi kan Pas Soleh cuma ngomong. Kalau saya kasih tari mahal, kasihan. Takutnya mau naik ini lagi, naik ini lagi. Ya Allah Pas Soleh masih mikirin kita ya, penumpang ya. Tapi Mbak Dewi nyangka gak sih kalau kemudian akhirnya postingan di Facebook ini bisa se-viral ini, bisa se-menghebohkan ini? Enggak banget, enggak banget. Itu juga nulisnya sekedar sebelum nyampe kantor, sebelum kerja, tetet itu gak nyampe 5 menit, 10 menit, post. Udah, tak pikir paling kalau yang baca temen-temen deket di Facebook aja. Kalaupun ada yang nge-share, mikirnya paling satu, dua, udah. Gak nyangka akan se-wow sekarang. Banyak gak yang nanya-nanya langsung akhirnya ke Mbak Dewi, Pak Soleh itu gimana, Pak Soleh itu gimana gitu? Banyak ya, pasti respon yang muncul dari masyarakat itu gak terduga banget banyak yang nge-japri langsung. Dan semuanya itu Pak, orang-orang yang kita gak kenal, saya gak kenal, mereka gak kenal. Kita kirim doa, saya japri, doain Pak Soleh, semoga keluarga Pak Soleh sehat, semoga keluarga sehat-sehat. Saya yang ames ya, sama dampak medsos ini, luar biasa. Luar biasa sekali ya, tapi yang jelas dengan tulisan yang diunggah oleh Mbak Dewi di laman Facebook, yang kemudian Pak Soleh ini juga akhirnya kebanjuran order ya, Mbak Beh ya. Ini membuat orang akhirnya kembali menggunakan ojek konvensional. Karena memang kita ketahui bersama gitu ya, sekarang ini terjadi apa ya, bisa dikatakan pertarungan antara ojek online dan juga ojek konvensional. Nah, seperti apakah gambarannya? Kita simak bersama. Ojek online kini sedang berjaya di kota besar seperti Jakarta. Selain karena efektif memangkas waktu perjalanan, ojek online juga tawarkan layanan yang menguntungkan penumpang. Seperti adanya potongan harga, harga yang pasti, kemudahan memesan, pemberian masker serta tutup rambut. Namun kondisi itu tak berpengaruh bagi Kusti Arno Soleh. Pendapatannya pun tak terdampak naik daunnya ojek online. Setelah ibu, ya ada yang ngasih 50 ribu, 100 ribu, ya itu Alhamdulillah saya terima. Karena kalau kadang-kadang saya ikhlasnya, tahu-tahu dia kasih 50 ribu. Ya saya Alhamdulillah, saya terima. Di tengah sengitnya persaingan dengan ojek online, ternyata metode pemasaran sederhana yang diterapkan Soleh tetap membuatnya bertahan. Bagi Soleh, Rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting ia tak berhenti berusaha. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Iya Mbak Dewi, kalau tadi kan Mbak Dewi juga bilang kalau sering menggunakan ojek ya sebagai moda transportasi. Kan biasanya juga sekarang kan udah marak pakai ojek online. Tapi dengan pengalaman ini apakah Mbak Dewi akan kembali menggunakan ojek konvensional, Mbak? Pastinya, pastinya banget. Ojek online itu positifnya banyak ya. Satu, buat kita, pengguna itu murah, nguntungin kan. Di sisi lain, dia juga ngasih kesempatan buat pengendara, pengojek online punya penghasilan yang besar. 10 juta, 15 juta, gede-gede banget kan penghasilan mereka. Tapi di sisi lain, fenomena ini sebenarnya nimbulin ekses negatif sosialnya itu ada kan. Ya dampaknya ini, Bapak ojek seperti Pak Sola yang kehilangan pelanggan. Nah kehilangan sih ya, setidaknya pelanggannya berkurang, lari ke ojek online. Itu yang aku pikir, kita mesti ngejagain juga gimana caranya ojek konvensional yang gak bisa terakomodir di ojek online ini masih bisa tetap ngebul dapurnya. Betul, masih memiliki pelanggan ya. Karena kalau kita semua lari ke situ, ntar gimana bisa survive gitu kan. Itu aja sih. Kalau dari sisi pengojek sendiri nih, Mbak Beh nih, dengan sekarang maraknya ojek online ini, Pak Sola tertarik gak sih sebenarnya untuk bergabung di ojek-ojek online yang sekarang ada? Ya, dalam usia saya sudah tua ini ya, kalau masih muda tertarik juga sih, cuma karena sudah tua, udah gak mampu membawa motor aja biar gak kuat. Misalnya, saya hanya pasrah aja yang mau mengakuasa. Biarkan mereka bekerja dengan baik. Nah, Pak Sola nih, kalau misalkan tarif tadi gitu, tetap akan terus seikhlasnya gitu, tidak meminta tarif? Betul, saya gak akan minta tarif. Seikhlasnya, seumur saya sampai tua saya akan ikhlas lah. Biasanya kalau kita memberikan kebaikan, kan kebaikan akan kembali kepada kita ya, Fik ya. Nah, sejauh ini hadiah apa saja sih yang sudah Pak Sola dapatkan selama ini, setelah dikenal sama masyarakat luas? Hadiah apa saja yang sudah Pak Sola terima? Ya, kebanyakan ya kebanjiran ya, SMS ya, telepon, pengen ketemu, minta doa harus itu, doain saya, supaya awet, jangan takut gelombang istilahnya, istilahnya berjalan terus, istilahnya gitu. Karena ya, ada juga yang ngasih uang, paling uang-uang aja, paling ya 150 ribu atau... Paling besar berapa pernah dapet, Be? 200, pernah. 200, itu uang yang dikasih orang atau tarif? Orang. Dikasih ya? Tanpa naik ojek, Mbak Be ya? Iya, naik kantorin. Oh, naik kantorin. Oke. Oke. Nah, Fik, Pak Sola kan sudah membagi kebaikan gitu kan ya, hidupnya juga kita tahu bagaimana, nampaknya ingin sekali bermanfaat untuk orang lain, tapi Pak Sola masih punya impian nggak yang belum tercapai hingga saat ini? Yang dari dulu, Mbak Be atau Pak Sola ingin banget nih capai ini, tapi sampai sekarang belum kesampai. Apa sih impian, Pak? Ya, kalau impian cita-cita itu ada, cuman ya, karena kemampuan saya, saya kan terbatas. Ya, saya memohon sama yang kuasa, ya Allah, kalau saya bisa dapet uang besar, dari mana, usulnya, saya akan naik haji. Amin. Udah nabung belum, Be? Udah nabung belum, Be? Insya Allah belum. Insya Allah belum, Be. Sedang proses nabung. Sedang proses nabung. Mbak Be ingin sekali ke Tanah Suci ya, Be ya? Betul. Tapi kan sekarang ini udah naik ya, Fik ya maksudnya sudah pengurusan visa sudah beres gitu kan, kloter-kloter juga sudah berangkat. Jadi kalau Mbak Be mau naik haji pun, insya Allah diberi umur panjang, tahun depan mungkin ya, Fik ya. Dan ngantrinya juga mungkin masih lama ya, Be ya? Ya, umroh dulu lah. Umroh dulu ya, diusahakan, yang penting usaha ya, Bebe ya? Bisa ketemu, apa, makam-makamnya Rasulullah di sana, karena saya udah bangga. Amin, insya Allah. Tapi Mbak Be sebenernya udah daftar belum? Ya? Oke, kita kompakkan. Mbak Be ada daftar belum? Belum, itu kalau dapet uang, ada uang bisa berangkat, kalau nggak ada ya mungkin bisa dibatalin. Tapi Mbak Be percaya rejeki bisa datang dari mana aja, Be ya? Saya percaya, semua kita ada keputusan, keputusan itu yang di atas. Kita harus semangat, semangat bekerja. Ya, nggak susah-susah kita, keluar-keluar aja, cari uang apa-cari apa, kayak gitu aja. Tetap istiar ya, Be ya? Tapi tetap ingin untuk ke Tanah Suci ya, Be ya? Pingin. Nah, kebetulan sekali kalau begitu, Syila ya. Ini pas banget karena Mbak Be juga Pak Soleh ingin sekali ke Tanah Suci, gitu ya. Ini ada sedikit kejutan nih, Be, ada sedikit kejutan dari pemirsa Net TV. Yang ini ingin memberangkatkan Pak Soleh dan istri untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Amin, Alhamdulillah, saya kalau betul apa, saya akan ber... Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kejutan dari pemirsa Net yang tidak ingin disebutkan identitasnya, Tepiknya. Saya berdoa, Be, bakal berkala sama-sama yang menunjukkan dia bisa memberangkatkan saya. Amin. Senang ya, Be ya? Amin. Insya Allah siap, Be, ya? Iya. Baiklah, kalau begitu. Kita juga ikut senang yang pasti, mudah-mudahan kita doakan setelah ini, Mbak Be semakin laris lagi. Semakin banyak lagi yang menggunakan jasa Mbak Be, ya? Dan pastinya Mbak Be selalu diberikan kesehatan untuk selalu berbagi hal yang positif bersama orang lain. Terima kasih Mbak Be Soleh, terima kasih Mbak Dewi sudah hadir di sini. Dan jangan kemana-mana, karena informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi tetap di Net 12. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!